NASIB EVAN DIMAS Liga 1 musim 2022-2023 Dilansir oleh Tribun Wow.com, Evan Dimas menjadi andalan dan pilihan utama sewaktu memperkuat Bayangkara FC di musim lalu Tercatat, Evan Dimas tampil sebanyak 22 pertandingan dalam 1.497 menit bermain bersama Bayangkara FC di Liga 1 2021-2022 Ia hanya absen membela Bayangkara FC karena mendapat panggilan Timnas Indonesia dan terpapar COVID-19 Terlepas dari hal tersebut, Evan Dimas acap kali dimainkan penuh selama 90 menit oleh The Guardian di musim lalu Bersama Bayangkara FC di musim lalu, Evan Dimas membukukan 2 asis dari 22 pertandingannya di musim lalu Berkat campur tangan pemain berusia 27 tahun tersebut, Bayangkara FC finis di peringkat 3 klasemen Liga 1 musim lalu Dan berpeluang tampil di AFC Cup tahun 2023 Kini setelah resmi berseragam Arema FC, nasib Evan Dimas tak begitu seberuntung di Bayangkara FC Ex persebaya Surabaya tersebut tak kunjung menjadi pilihan utama di Arema FC Evan telah membukukan 6 pertandingan dalam 295 menit bermain di Arema FC untuk sejauh ini Menelisik dari menit bermain yang ia catatkan bersama dengan Arema FC, Evan Dimas acap kali dimainkan di paru babak kedua Bahkan, ia hanya mencatatkan 11 menit bermain saat menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-6 Liga 1 2022-2023 Supporter Arema FC, Aremania kerap mendesak pelatih Singh Moedan, Eduardo Almeida untuk memberikan menit bermain yang lebih banyak untuk Evan Dimas Baginya, yang terpenting adalah Arema FC mendapat hasil positif atau 3 poin Bagi saya, mau main atau tidak, yang penting adalah 3 poin Sebagai pemain profesional, tidak harus selalu soal main di lapangan Tapi ketika tidak main atau mulai dari bangku cadangan, bahkan dari tribun, harus selalu support tim, kata Evan Dimas Terima kasih telah menonton!